Pemirsa jemaah calon haji dan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia yang melaksanakan haji tamatu diwajibkan membayar dam. Dam harus dipahami bukan sebuah pelanggaran, akan tetapi merupakan pembayaran hadiu bagi seseorang yang melaksanakan haji tamatu. Ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia maupun petugas yang bekerja sebagai pelayanan tamu Allah dipastikan melaksanakan haji tamatu. Haji tamatu merupakan sebuah jenis haji di mana jemaah terlebih dahulu melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum melakukan wukuf di Arofa sebagai penanda masuknya waktu puncak haji akbar. Nantinya untuk pembayaran dam khususnya bagi petugas haji di Makkah akan dilakukan secara kolektif agar lebih transparan dan akuntabel. Tentang pengelolaan hewan dam untuk sekarang emang kita fokus di para petugas baik kloter ataupun non-kloter. Nah dengan surat edaran tersebut maka seluruh petugas yang direkrut ya itu mereka berkewajiban untuk membayar dam melalui lembaga yang sudah ditetapkan. Dengan harga referensi yang menurut hitungan otoritas di sini ini sangat-sangat rasional. Rencaranya daging yang telah disembeli dari pembayaran dam ini akan disalurkan ke Indonesia dengan melebatkan tim basnas yang telah siap mendistribusikan. Terima kasih telah menonton!